Kejala tanaman kelapa sawit yang terserang hama oryktes rhinoceros sangat khas Kumbang oryktes menyebabkan gerekan pada pangkal pelepah dari kelapa sawit Nah, dia masuk ke dalam, masuk ke dalam umbud Dan menyebabkan diantaranya adalah Seperti ini Daun menjadi terpotong beruntuk V terbalik Kita lihat seperti ini Bahkan kalau yang muda akan sengkleh dan selanjutnya akan mati Satu kumbang oryktes ini bisa bertahan di dalam titik tumbuh kelapa sawit ini 3-5 hari Bisa dibayangkan kalau dia hidup selama 6-9 bulan Maka satu kumbang itu akan merusak 36-90 tanaman selama masa hidupnya Kejala yang paling berat adalah memakan titik tumbuh hingga pertumbuhannya seperti ini Pertumbuhan pucuk atau tunas terlihat menyamping Hingga matinya titik tumbuh dan sering bersinergis dengan busuk umbud Atau busuk pupus spirot sehingga wajib disisip Terima kasih telah menonton!